Suruhkan Allah selalu membimbingmu Dan biarlah angin menuntun langkahmu Gimana kabar? Sehat ya? Siap ya? Hari ini saksi ya Sampai ketemu di persidangan ya Semangat 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 Eka 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 semangat juga Semoga anak-anak bebas Tim yang berbeda Tim yang berbeda Karena kami kuasa 115 Jadi memang kami sudah membuat jadwal Setiap sidang kami melalui Agar itu sedang tetap dan juga terong jadinya Baik ya Terima kasih 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 Keluarga berbeda Keluarga berbeda Ini namanya Gotong Royong Terima kasih 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 cuman ada dari warga sih apa ceritanya? ada yang bilang kecelakaan ada motor begitu sih setelah saudara mendengar berita itu apa yang apakah saudara ingin cari tahu atau saudara cuek? tidak jadi cuek saja? jadi saudara tidak ingin cari tahu tidak datang ke lokasi TKP tidak ya? biasanya orang ingin tahu kejadian di flyover kan dekat rumah tinggal saudara saudara datang ke tempat TKP-nya ke tempat kejadian flyover? tidak jadi saudara tidak pernah hadir di tempat flyover tersebut? oke lalu sesudah tanggal 29 saudara melakukan kerja apa? lakukan aktivitas apa lagi? waktu minggu ya, istirahat itu tanggal 28-nya hari minggu 29-nya? kerja kerja di? kerja kalau tidak salah saya ingat saya di Perum Perum apa? Perum Perumnas Perumnas sebagai apa di situ kerja? Kuli Pak Kuli dengan siapa saja di situ? sama Almarhum Pak saya ada Almarhum Saudara Ono ya terus saya lupa lagi Pak ada berapa orang di sana saudara ingat yang bekerja dengan saudara? kalau dari teman sendiri dua atau tiga lah oke itu saudara bekerja di Perum itu sampai kapan? pas hampir mau ketangkap aja Pak pas itu setengah hari kerjanya tanggal 31 tanggal 31 hari apa itu? hari hari Kamis hari Kamis hari Kamis hari Kamis tanggal 28 28 29 29 30 31 Kamis berarti ya hari Kamis saudara itu hari terakhir kerja di tempat saudara di Perumnas? enggak terakhir Pak setengah hari? itu setengah hari saya kerja Pak kenapa setengah hari saudara kerja hari itu? padahal itu hari kerja? iya iya karena sudah apa tercapai banget Pak udah enggak bisa ini jadi setengah hari aja hanya saudara saja yang kerja setengah hari pada saat itu atau semua? saya aja Pak saudara izin ke siapa waktu tanggal 31 Agustus itu? enggak izin cuma jadi ini aja jadi nanti bilangin ke teman gitu kan kalau marhum nanti enggak berangkat lagi setengah hari saudara enggak sayang ketika bekerja setengah hari dibayar hanya setengah hari tanggal 31 Agustus itu? enggak sebenarnya sayang Pak oh karena alasannya capek ya? iya Pak oke lalu sesudah tanggal 31 Agustus jam berapa saudara keluar dari tempat pekerjaan saudara? ya habis duhur Pak jam satuan jam satuan terus saudara berangkat kemana? di rumah di rumah itu terus hampir jam 2 jam 2 atau setengah 3an itu kita ketemu Pak sama saudara Supri terus Jaya Kavi di Bunining Pak di warung Bunining itu yang ngajak pertama ketemu itu siapa? di warung Bunining jam 2 itu tanggal 31 bukan ngajak sih Pak jadi kayak spontan aja Pak oh jadi ketemu disana saudara datang ke warung Bunining tujuannya untuk apa? main sih Pak untuk main dan memang biasa berkumpul disitu ya? iya jadi kalau enggak salah jadi spontan aja kalau misalnya kita keluar rumah disitu ada orang kita nyamperin oke dan itu memang sudah kebiasaan ya? iya Pak bahwa berkumpul di warungnya Bunining dari pukul 14 ya jam 2 siang ya nah terus habis itu saudara kemana? disitu kita nginum Pak disitu kita nginum minum? minum apa? minum kalau enggak salah tuak enggak tahu ciup oke dengan teman-teman saudara yang tadi? iya nah terus? ada ya sama Kavi saya sama Suprianto nah habis itu disitu habis minum tuh kita mikirnya kan udah daripada disini udah gitar-gitaran aja di depan SMP 11 itu tuh jam hampir jam 4an lah yang mengajak untuk kumpul di depan SMP 11 itu pukul 16an itu siapa? ya barang-barang Pak enggak ide pertama saudara tahu dari siapa itu? lupa Pak enggak tahu saya enggak tahu dari saya enggak tahu lupa saya oke dari tanggal 28 Agustus hari Minggu sampai tanggal 31 Agustus itu berapa kali saudara berkumpul di depan atau di warungnya Bunining atau di SMP 11? masih ingat saudara? lupa Pak lupa jadi itu yang pertama sesudah dari tanggal 27 pertama atau ada lagi pertemuan lain? enggak ada cuman itu? iya Pak yang di warung Bunining atau yang di SMP 11? yang di warung Bunining SMP 11 sama Pak jadi dari tanggal hari Minggu walaupun saudara pulang kerja malam hari atau sore saudara tidak kumpul? tidak Pak dengan rekan-rekan yang lain tidak kumpul? tidak hanya kebetulan tanggal 31 Agustus pukul 13 saya ulangi pukul 14 tadi ya betul ya pukul 14 ya pukul 14 saudara main ke warungnya Bunining lalu ketemu dengan dengan rekan-rekan saudara tadi lalu ada minum-minum disitu ya lalu saudara diajak untuk bergeser ke depan SMP negeri 11 negeri 11 pukul 14 betul? jam 4 jam 4 sore ya ya pukul 16 ya pukul 16 gitu oke lalu yang disitu kan saudara kan tadi dengan siapa aja tadi yang di Bunining saya Kavi Suprianto sama Jaya berempat berempat lalu saudara berangkat ke depan SMP 11 lalu ada lagi yang menyusul kesitu setelah itu kita nongkrong disitu terus ada yang pulang kerja kan pak ngeliat si Eko pulang kerja disini mampir nongkrong dulu dia nanti nganterin saudaranya itu si Heru kalau gak salah nganterin itu dulu ke rumah baru Eko dateng terus ada Eka dateng ikut nongkrong disitu jadi tambah siapa Eka Eko Eko terus sama Aldi Aldi sama Saka Saka Sudirman Sudirman oke yang itu mereka diajak atau atau lewat spontan pak spontan ya itu lewat mereka gabung disitu mereka semua ikut minum enggak yang lain enggak pak yang lain tidak minum yang minum siapa aja saya Supri Jaya Kavi pak tiga orang ya empat empat orang empat orang yang minum ya siap oke lalu sesudah saudara kumpul disitu ada lagi yang bergabung ada pas waktu itu seingat saya si Reza Reza iya dia ikut ikut disana enggak sempat berhenti pak nanya pak pada ngapain kan gitu kan nongkrong tapi gak ikut nongkrong ya enggak itu sebentar pak terus dia langsung enggak tahu pergi beli makan enggak tahu beli basuh enggak tahu lupa lupa kalau Saka dengan Aldi Aldi itu kan mengantar Eka ya waktu itu ya lalu mereka berdua katanya pergi beli beli bensin beli bensin ya berapa lama itu kurang tahu sih pak lupa pak ya lumayan sih habis nongkrong situ saudara gak lihat ya itu ya oke sesudah saudara nongkrong kira-kira dari pukul 16 ya jam 4 sore berapa lama saudara lihat ada mobil datang lalu turun orang sekitar jam setengah limaan kurang lebihnya setengah limaan 16.30 ya ada mobil ya ada pak terus bagaimana mobil itu disitu tiba-tiba langsung mobil berhenti aja pak oke pakai mobil apa itu warna hitam pak mobil apa saudara masih ingat lupa pak lupa ya oke 4 berapa orang kalau gak salah limaan pak 5 orang ya 5 orang turun pertama langsung lima-limanya atau langsung langsung lima berhenti langsung turun pak termasuk supir berarti 5 iya pak termasuk supir yang mengemudikan mobil itu ya 5 turun terus sesudah itu itu langsung nangkap aja pak kita itu langsung langsung disuruh pada masuk pak ayo ikut 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 gitu pak masuk 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 kemana ke mobil pak ke mobil saudara cara untuk dialau untuk masuk mobilnya bagaimana langsung diseret-seret aja pak diseretnya bagaimana saudara bisa praktekkan jadi gini pak langsung turun langsung masuk masuk gitu pak tapi ada-ada kata kasarnya pak ada kasar kata apa laser kata kasar saudara masih ingat siapa atau ciri-ciri orang yang menyuruh itu lupa pak lupa setelah saudara disuruh masuk ke ruangan itu apa ke mobil ya ke kendaraan itu perlakuan apa yang saudara dapat karena di dalam mungkin kami kan habis minum pak jadi mungkin bawa minuman gitu kan kamu habis minum iya pak terus ditabukin pak waktu sebelum dimasukin ke mobil ketika ditarik itu saudara sudah dipukul atau ada pemukulan atau apa belum seinget saya pak belum ada ya jadi dimasukin ke dalam mobil di dalam mobil ditaruh dimana di belakang di tengah di belakang pak di belakang ada berapa orang disitu disitu gulungan kami delapan terus supir terus yang sebelah satunya polisi kalau gak salah tiga atau dua saya lupa pak semuanya di belakang semuanya kami di belakang pak enggak sama polisi tiga itu semua di belakang enggak polisi dua yang nyupir satunya kan di depan dua orang di depan satu di tengah terus yang dua lagi kan di belakang saudara semua delapan-delapan itu ditaruh di belakang mobil iya terus cara duduk di belakang delapan orang bagaimana saudara masih ingat jongrop pak jongkok ada kursinya di situ enggak ada pak enggak ada kursi ya mobil di belakang itu enggak ada kursi ya di belakang itu ya jadi semuanya jongkok delapan di situ apalagi yang saudara alami ketika ada di dalam mobil saat itu saya nanya ini ada apa pak kok saya mau dibawa-bawa gini udah nanti aja kamu nanti aja jelasin di kantor gitu pak terus hanya itu doang iya pak enggak ada pemukulan enggak ada ini enggak cuman ditabok aja pak ditabok iya pak semuanya atau saudara doang enggak pak mungkin saya sendiri yang lain saudara lihat saya tidak melihat pak tidak melihat ya saudara tidak melihat saudara mengalami di gablok pak selain ditempeleng ada kekerasan fisik apalagi yang menimpa saudara di dalam mobil enggak ada sih pak enggak ada itu yang saya rasain itu yang saudara rasakan terus saudara dibawa ke bawa saya ke foresta pak foresta sampai di foresta pintu mobil dibuka buka pak oke yang membuka polisi yang ada di dalam dalam mobil dalam mobil itu lalu apa yang dialami saudara selanjutnya saya waktu itu langsung dibuka langsung disuruh jalan bebek pak dari depan mobil dari depan mobil turun mobil ya terus ke jalan bebek masuk ke disitu saya lihat baca itu ada unit narkoba saudara membaca ada unit narkoba terus saya masuk dibawa ke ruangan situ pak oke nanti kalau sudah masuk semua itu yang pertama diambil itu saudara Sudirman sama Jaya pak sebentar semua masuk ke sana ke dalam ruangan yang unit narkoba iya pak di dalam unit narkoba itu sesudah apa yang saudara alami ketika jalan jongkok itu hanya jalan jongkok saja atau ada kekerasan fisik yang menimpa saudara jalan jongkok pak gak ada kekerasan fisik lain lagi belum pak ditendang di apa gak ada belum pak ditempeleng tidak ada belum oke sampai ke unit unit narkoba sesudah masuk di unit narkoba semua masuk berarti ada delapan delapan orang ya delapan delapan orang ya saudara ya kan seingat kami tadi saudara katakan yang kumpul di SMP 11 itu delapan orang atau sembilan orang sembilan sama kafi pak sembilan sama kafi iya kenapa yang masuk ke ruang narkoba itu cuma delapan orang karena pas dibawa ke mobil itu saya melihat ke belakang kafi gak dibawa pak pas ditangkap juga kafi itu gak dipegang oh jadi waktu penangkapan di depan SMP 11 padahal kalian nongkrongnya sembilan orang disitu bareng pak bersama dengan kafi tapi ketika penangkapan hanya delapan orang ini yang yang dibawa pak yang dibawa masuk ke mobil selain kafi selain kafi kafi saudara lihat ada hadir di forest abus dibawa itu ke kantor polisi hadir cuma ngasihin kunci pak kunci motor kasih kunci motor saudara lihat kafi ikut ditempeleng dari depan SMP 11 enggak pak enggak atau dimaki-maki atau dibentak-bentak kafi tidak pak tidak pegang juga enggak pak dipegang juga tidak tidak waktu di kantor polisi juga saudara lihat ada kafi juga di mendapatkan kekerasan atau baik ditempeleng atau dilakukan apapun gitu fisik waktu apa pak kafi enggak pak tidak ya oke kafi waktu dipores di kantor polisi hanya menyerahkan kunci yang masuk ke dalam ruangan di unit narkoba berarti hanya saudara dengan 7 rekan saudara yang lain ada 8 bisa sebutkan siapa saja saya Eko Hadi ya saya itu Hadi ya oke Hadi Eko Eka Jaya Supri terus Sudirman terus Aldi sama Saka pak oke 8 ya jadi dari 8 itu yang saudara periksa masuk terus apa yang dilakukan oleh polisi ketika ada di dalam ruangan oleh 8 orang itu kita itu pada sudah dimasukin yang saya lihat itu yang pertama yang paling dibawa itu Sudirman Sudirman sama Jaya kenapa langsung dibawa maksudnya coba saudara bisa jelaskan lebih detail ketika sudah masuk nih ke dalam ruangan ada 8 itu saudara duduk di atas kursi atau jongkok dibawa pak dibawa duduk atau jongkok jongkok pak jongkok 8-8 nya jongkok jongkok pak sesudah masuk kira-kira berapa lama polisi itu datang langsung memanggil Jaya dan Sudirman pas begitu sudah masuk semua aja pak terus langsung bawa berapa menit kira-kira itu ya gak lama sih pak 1 menit 2 menitan pak oke langsung ya dia minta Sudirman dengan Sudirman sama si Jaya pak sama Jaya untuk masuk ke mana pindah ruangan pak ke ruangan mana kurang tau pak ruangan mananya gak saudara gak boleh lihat di atas ada tulisan apa enggak jadi kita udah kita udah di dalam ruangan pak oh kalian juga dalam ruangan dia hanya pindah ke ruangan lain dia ditarik pindah ke ruangan lain sesudah Sudirman dan Jaya pindah ke ruangan lain kalian sisa berenam berarti disitu siap ya berenam itu anda mendapatkan kekerasan tidak selama di itu pas waktu itu saya mendengar dulu pak apanya mendengar dari keterangan adanya polisi ngomong ke Sudirman itu udah sorry sebentar jawab Jaya dan Sudirman dipisah ke ruangan iya saudara bisa lihat Sudirman dan Jaya tidak tapi bisa dengar dengar pak dengarnya dari mana karena suaranya menggema pak berarti ruangannya di sebelah coba saudara bisa gambarkan kira-kira ruangan saudara misalnya ada disini Jaya dengan Sudirman ada di mana ruangannya intinya beda ruangan aja pak cuman gak gak jauh oh gak jauh tapi bisa terdengar apa yang dipercakapan dengar pak oke terus terus waktu itu saya mendengar anggota itu ngomong pediman itu udah catetin aja nama teman-teman kalian itu aja pak terus gak selang lama itu saya mendengar Jaya pak apa disitu Jaya bilang bahwa si Eko yang nguber hati yang mukul tiba-tiba mendengar Eko yang menguber dengan Eko yang memukul itu terdengar jelas oleh saudara hati yang mukul pak hati yang memukul Eko yang menguber itu terdengar jelas jelas banget pak yang bicara itu siapa Jaya 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 yang sampaikan gitu ya siap oke saudara ada mendengar tidak bunyi sesuatu di dalam ruangan Sudirman dan Jaya baik itu katakan letusan senjata atau ada suara keras apapun saudara dengar enggak sih pak cuma dari keterangan Jaya aja pak itu ketika polisi di dalam memeriksa Jaya dengan Sudirman dengan suara yang biasa normal atau dibentang kayak ketakutan gitu pak ketakutan ya oke tapi saudara tidak mendengar ada tidak pak ada suara letusan senjata atau ada ancaman yang saudara dengar terhadap Jaya dan Sudirman tidak ada tidak ada tidak ada ya oke nah terus sesudah itu sesudah itu enggak lama lagi polisi pada masuk pak polisi itu polisi dari mana dari dalam ruangannya Jaya sama Sudirman iya ada yang dari luar yang di dalam juga ada pak oke berapa orang kira-kira banyak sih pak saudara ingat tidak pak tidak ingat ya oke terus terus habis itu kita semua langsung pak disitu kita langsung dipukulin pak dipukulnya bagaimana caranya diinjek-injek dipukulin berapa orang yang membukuri saudara banyak pak diinjek dipukul pakai tangan kosong atau pakai apa pakai tangan pakai kaki apa aja yang disitu pak ada yang disitu pakai pak terus terus saya cuman mikir ini ada apa kok saya gak tahu kata 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 kenapa keliwan kenapa dia mabuk iya kata saya terus saya mikir saya gimana pernikahan saya kata saya terima kasih terima kasih disitu disitu saya habis pak dipukulin pak terus gak lama lagi datang lagi ada saya mendengar ada yang datang ada yang ngomong ingat saya kalian tahu gak siapa yang kalian bunuh lah siapa pak tahu juga enggak kejadian kata saya nih bapaknya cuman saya gak ngeliat pak bapaknya dihadirkan disitu ditunjukin ada di depan saudara iya ditunjukin ya selamat menikmati